Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keenam Kewajiban kita terhadap saudara muslim yang lainnya Yaitu wa'idha mata fatbahu Dan jika saudara kita itu meninggal Maka kita harus mengantarkannya Sahabat kita semua tahu bahwa Setiap makhluk yang ada di bumi ini Pasti mereka akan merasakan kematian Ketika kematian datang kepada kita Maka kita tidak akan bisa mengelak Kita tidak akan bisa mencegah ajal Ataupun kematian datang kepada kita Bahkan kita pun tidak akan bisa Menunda-nunda datangnya kematian tersebut Sahabat meskipun kita berada Di tempat yang sunyi Di tempat yang kokoh Tapi ketika kematian datang kepada kita semua Maka kematian pasti akan menembuhkan kita semua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Setiap yang bernafas Pasti akan merasakan kematian Segala sesuatu pasti akan binasa Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat yang lainnya Ketika ajal datang kepada kita semua Maka kita tidak akan bisa mengelak Tidak akan bisa menunda-nunda Datangnya kematian kepada kita semua Dan tentu kita pun tidak akan bisa Terburu-buru ataupun disegerahkan kematian Datang kepada kita semua Sahabat ketika kita Menyangka Kita berada di tempat yang kokoh dan juga kuat Kematian tidak akan mungkin menemui kita Itu salah Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Walaupun tumfi burujim musayyada Meskipun kalian berada di tempat yang kokoh Benteng yang tinggi Kematian akan menempuhkan kalian Sahabat Ada sunnah yang harus kita lakukan Ada kewajiban Yang harus kita lakukan terhadap saudara kita Yang sudah meninggal Yaitu Yang pertama Memandikan Yang kedua Mengkafani Yang ketiga Menyolatkan Yang keempat Menguburkan Kalau kita mampu Melaksanakan Sunnah-sunnah tersebut Maka kita akan mendapatkan Pahala yang begitu banyak Kata Rasulullah Ketika kita Menyolatkan jenazah Maka kita akan mendapatkan Pahala yang Banyak sekali Bahkan Rasulullah mengambarkan Seperti gunung Uhud Pahala kita itu Kalau ditambah lagi Kita mengantarkan dan Menguburkan Jenazahnya Maka kita akan mendapatkan Dua kirat Ataupun dua gunung Sama dengan gunung Uhud Masya Allah Sahabat Itu yang bisa Saya sampaikan Semoga bermanfaat Like, komen Dan share sebanyak-banyaknya Supaya kalian Mendapatkan Dapatkan Zariahnya Barakallah Fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax